Mobil milik Sunoko, warga Sukuharju ini, Rabu Malang, terbakar saat ditinggal pemilik yang mengambil uang ke ATM Bank Jatan Cabang Rembang di perempatan Jaini. Begitu pemilik mobil bersama istri dan anak balitanya meninggalkan mobil, tiba-tiba terdengar ledakan. Lalu muncul kobaran api di bagian depan mobil. Warga sekitar dan pengguna jalan panit. Bersama polisi yang mengamankan arus mudik lebaran, warga berusaha memadankan api. Mengatakan mobil kopung, terus kami bergegas mengambil air, terus pemerintahkan satpam mengambil pemadam. Dan benar-benar tidak bisa memasai. Beberapa saat kemudian petugas pemadam datang untuk memadamkan api. Setelah disemprot dengan cairan khusus, api baru dapat dipadamkan. Tidak ada korban dalam kebakaran mobil ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dugaan sementara karena kursleting. Demikian laporan Abdo Rohim dari Rembang, Jawa Tengah.